Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Ryan Tekno. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana sih cara mengatasi notifikasi Tokopedia yang tidak mau muncul. Jadi kasusnya seperti ini, saya lagi pesan barang di Tokopedia. Biasanya tuh ada notifikasi barang sedang dikirim atau ada pesan dari penjualnya. Nah, di sini kenapa notifikasinya tidak muncul? Akan saya kasih tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini saya menggunakan HP Realme. Bagi teman-teman yang menggunakan jenis HP lain, nanti tinggal disesuaikan saja ya karena caranya pasti tidak jauh beda. Oke, kita langsung saja masuk ke setelan atau pengaturan handphone. Ini biar enak saya bikin terang dulu teman-teman. Jadi tidak pakai mode gelap ya. Nah, setelah terang seperti ini, kan enak dilihat nih. Teman-teman langsung masuk saja ke pengaturan handphone. Karena saya menggunakan Realme, jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman cari saja manajemen aplikasi atau APL atau aplikasi sama saja. Pilih saja manajemen aplikasi. Kemudian teman-teman bisa pilih lagi daftar aplikasi atau lihat semua aplikasi. Kita tunggu sampai semua aplikasi muncul ya. Nah, ini adalah semua aplikasi yang terinstall di HP ini. Teman-teman langsung cari saja aplikasi Tokopedia. Oke, setelah ketemu aplikasi Tokopedia, teman-teman pilih saja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kurang lebih ya. Jadi HP, merk apapun kayaknya hampir sama tampilannya. Teman-teman langsung pilih saja kelola notifikasi. Atau notifikasi sama saja ya. Nah, ini posisi sudah aktif teman-teman ya. Apabila belum aktif itu seperti ini. Jadi izin notifikasinya itu belum berwarna biru. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Teman-teman tinggal di klik saja yang kanan ini. Klik sampai muncul warna biru. Nah, di bawah ini kan juga biru semua. Secara otomatis semua notifikasi bisa masuk di HP ini. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih, wassalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.